Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Salam jumpa, salam jahtera Semoga anda semua diberi kesehatan Saya juga sehat Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV Bersama saya Sam Sul Di video kali ini Kami akan sharing Atau berbagi pengalaman Cara kami merawat tanaman tabu lampot Agar tumbuh subur dan sehat Kita menanam itu kan Harus wajib ya Memberi nutrisi Atau memupuk Selain itu Kita harus menyiram Dan menanggulangi hama Agar tanaman bebas dari hama ya Tapi disamping itu Pupuk itu sangat penting ya Untuk menutrisi tanaman Entah itu pupuk apa Pupuk POC atau pupuk kompos Tapi kami untuk merekomendasikan Kita itu menggunakan sistem organik ya Agar mikroorganisme di dalam tanah Tetap berkembang biak Di video kali ini Kami akan sedikit Mengulas Cara memanfaatkan garam dapur Untuk menyuburkan tanaman Garam dapur selain sebagai pelengkap bumbu masakan Atau sebagai penyedap rasa Ternyata Juga dapat dimanfaatkan Untuk menyuburkan tanaman Dan membenahi tanah Karena di dalam garam dapur itu Mengandung Natrium Dan NACL Di antaranya adalah Manfaat garam dapur Satu Membantu menetralkan Tanah asam Dan alkalis Ini garam dapur ya Ini merek opsi Ini merek terserah ya Kami Andalan kami adalah untuk Mengukuk tanaman ya Dengan merek ini Ini bukan endorse ya Merek bebas ya Tanah yang pH-nya basah Tergorong tanah alkali Biasanya tanah ini Butuh pendinginan Selama beberapa minggu Tetapi dengan garam Tanah bisa Dimanfaatkan secara langsung Itulah ya Fungsinya untuk Menetralkan tanah asam Atau alkalis Yang kedua Mengandung unsur-unsur Yang dibutuhkan tanaman Garam memiliki Kandungan unsur Natrium Dan kor Yang dapat Mensubstipusi Unsur kalium Dalam tanah Kalium tersebut Merupakan salah satu Unsur makro Yang sangat diperlukan Tanaman Sodium Atau Na Dan Klor Atau Cl Adalah Kandungan dari Garam Yang merupakan Unsur mikro Yang dapat Langsung Dimanfaatkan oleh Tanaman Untuk tumbuh Dan Perkembang NACL NACL merupakan Unsur kimiawi Yang dapat Diperkaya Kehadiran Mikroorganisme Tanah Seperti Cacing Bakteri Dan lain-lain Sehingga Tanah pertanian Lebih subur NACL NACL dapat Menghindari Dehidrasi Saat musim Kemarau Dengan Cara Mempertahankan Kandungan air Di dalam tanah Ini kita Sediakan Wadah Ya Ini kapasitas 1 liter Atau 1000 mili Nanti Buat Menakar Selain Garam Itu Bermanfaat Tetapi Kita harus Bijak Menggunakannya Jangan Terlalu Banyak Dan Jangan Terlalu Sering Karena Sesuatu Yang Berlebihankan Juga Tidak Baik Jadi Kita Harus Bijak Memberi Garam Untuk Mungkuk Tanaman Ini Kalau Versi Kami Bumi Organik TV Ini Kami Memakai Takaran Satu Sendok Teh Cukup Satu Sendok Teh Karena Ini Kami Menggunakan Sendok Makan Jadi Kira-kira Sepucuk Segini Kira-kira Segini Ini Kita Larutkan Kedalam Satu Liter Air Ya Ini Nanti Tidak Diberikan Satu Pohon Tapi Ini Diberikan Kurang Lebih Tiga Pohon Ya Karena Kan Memupuk Itu Tidak Diukur Dari Banyaknya Tapi Diukur Dari Intensitif Tasnya Atau Konsisten Manfaat Yang Ketiga Adalah Membunuh Bakteri Dan Jamur Garam Dapat Digunakan Untuk Membunuh Bakteri Dan Jamur Yang Membawa Penyakit Untuk Tanaman Supaya Tidak Mudah Sakit Atau Memiliki Daya Tahan Yang Lebih Tinggi Ini Kita Siramkan Ketanaman Ya Kita Bagi Menjadi Tiga Pohon Ini Interval Pemberian Jangan Sering Sering Ya Cukup Satu Bulan Satu Kali Sudah Cukup Karena Ini Pupuk Selingan Atau Pupuk Alternatif Jadi Kita Jarang Jarang Saja Memberikan Manfaat Yang Ke Empat Adalah Menyuburkan Tanah Secara Alami Gara Membantu Menyuburkan Tanah Secara Alami Tanpa Bahan Kimia Yang Memiliki Potensi Untuk Merusak Tanah Dan Masih Banyak Lagi Ya Sahabat Manfaat Garam Dapur Untuk Kesuburan Tanah Dan Tanaman Di Lain Video Akan Kami Bahas Manfaat Garam Kasar Atau Garam Kerosok Untuk Kesuburan Tanah Dan Tanaman Bagi Sahabat Yang Baru Menemukan Channel Kami Mohon Dukungannya Ya Dengan Cara Subscribe Bila Ini Bermanfaat Mohon Dishare Terima Kasih Ini Adalah Jambu Air Yang Rutin Kami Berikan Garam Dapur Setiap Satu Bulan Satu Kali Dan Alhamdulillah Tunas Tunas Baru Bermunculan Tanaman Pun Juga Sehat Sehat Karena Bakteri Jahat Di Dalam Tanah Itu Bisa Ditanggulangi Dengan Pemberian Garam Dapur Ini Meskipun Belum Berbuah Tapi Setidaknya Kan Sehat Sehat Itu Kan Senang Ya Sahabat Kalau Memiliki Tanaman Yang Sehat Kan Kita Juga Senang Ya Ini Juga Cabai Atau Bibit Cabai Juga Kami Sering Kocorkan Larutan Garam Setiap Bulan Ini Kira Kira Bibit Cabai Ini Sekitar Umur Satu Bulan Setengah Setelah Semai Ini Mau Kami Jadikan Bibit Atau Nanti Akan Kami Tanam Di Pot Karena Kami Kan Tidak Memulai Tidak Mempunyai Lahan Yang Luas Jadi Kami Akali Dengan Menanam Di Pot Ini Garam Dapur Ini Tidak Berlaku Untuk Tanaman Di Pot Saja Ya Sahabat Ini Berlaku Untuk Para Sahabat Tani Dan Perkebunan Ini Juga Sangat Bagus Untuk Menunjang Kesuburan Tanah Dan Tanaman Karena Kan Di Dalam Tanah Inup Itu Banyak Sekali Mikro Organisme Di Diantaranya Adalah Cacing Dan Lain Sebagainya Itu Kan Juga Makhluk Ya Harus Kita Jaga Dan Kita Cintai Kami Bukan Bermaksud Mengkurui Karena Kami Juga Masih Belajar Ini Serik Ya Sahabat Jadi Ini Kita Belajar Bersama Sama Kita Terapkan Menanam Secara Organik Agar Mikro Organisme Tetap Hidup Tanah Pun Juga Akan Sehat Dan Subur Semoga Pertanian Indonesia Maju Jaya Dan Makmur Loh Jinawi Amin Terima Kasih Ya Sudah Menonton Mohon Maaf Video Kami Masih Banyak Kekurangan Terima Kasih Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Organik